Dulu namanya bukan TikTok ya, tapi Musical.ly. Ya, betul. Ya, di mana akhirnya Musical.ly dibeli sama TikTok dong. Nah, account pertama TikTok di seluruh dunia itu account gue. Di seluruh dunia? Jadi account Musical.ly gue itu dipindahin. Karena dulu, sebelum TikTok dipublish, itu gue duluan yang dipanggil. Bodulan yang dipanggil dan gue yang disuruh lu gedein TikTok gitu. Ya, I got paid. Good for that gitu. Ya, terus akhirnya gue di, accountnya masih ada sampai sekarang. Tapi gue tau tuh, gimana? Apa passwordnya? Masih login apa? Nggak tau. Kalau juta gitu, berapa ya? Banyak, banyak. Itu aja banyak. Ini account pertama gue. Satu juta. Ini account Musical.ly. Itu bang masih harus banget tuh. Iya, rambutnya masih berdiri-diri tuh. Ini account Musical.ly nih, aslinya. Bukan account TikTok. Oh, gimana? Account TikTok gue, account TikTok gue naik sekarang. Tapi lo sadar nggak sih? Gara-gara lo ini banyak banget orang ngikutin. Akhirnya. Memang influence kan? Sering banget kan orang ngomongin. Kayak gue mohon diri janji gitu. Cuman, oh ya kan, mau nggak mau, it's a part of my history, perjalanan karir gue juga. Tidak gitu.